Saudara tiga rekan kerja Peggy Setiawan atau Perong akan dimintai keterangan oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun yang lalu. Suar sono atau Bondol, Suparman dan Ibnu akan memberikan kesaksiannya terkait keberadaan Peggy saat terjadinya pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Menurut kuasa hukumnya, Tony RM ketiganya secara resmi sudah mendapatkan surat pemanggilan dari Reskrim Polda Jawa Barat dan siap menghadiri pemeriksaan. Diketahui Saudara Suar sono atau Bondol, Suparman dan Ibnu mengaku sebagai rekan kuli bangunan Peggy saat berada di Bandung Jawa Barat. Mereka meyakini Peggy merupakan korban salah tangkap dan berharap rekannya segera dibebaskan. Rabu malam, penyidik Polda Jawa Barat dan Polresta Cirebon mengecek lokasi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pengecekan dilakukan di enam titik. Lokasi pertama yang dicek penyidik yakni di warung nasi dan tempat nongkrong para pelaku sebelum melakukan pengeroyokan pada Vina dan Eki. Selanjutnya penyidik mengecek TKP dekat SMPN 11 Cirebon yang merupakan tempat peristiwa pengeroyokan berujung pembunuhan Vina dan Eki. Dalam cek lokasi pembunuhan ini tim Inavis juga diturunkan. Lokasi terakhir yang dicek penyidik adalah jembatan Layang Talun. Di lokasi inilah penemuan jasad Eki dan Vina usai dibunuh pelaku. Untuk mengetahui informasi terkini penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki sudah ada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Polresta Cirebon dan Muhammad Syahri Romden di tempat kejadian perkara. Kita akan ke Taufik terlebih dahulu. Taufik kemarin polisi sudah menggelar prarekonstruksi lalu bagaimana persiapan jelang rekonstruksi yang akan dilakukan esok hari? Ya, untuk persiapan yang dilakukan oleh kepolisian dalam malin adalah di Reskrimumah Polda Jawa Barat dan juga Polresta Cirebon Kota. Tentunya ini akan terus mendalami titik-titik TKP ataupun tempat kejadian perkara yang sudah didatangi pada pengecekan TKP ataupun prarekonstruksi pada Rabu malam kemarin. Di antaranya adalah saudara ada enam titik yang dikunjungi ataupun yang dilihat oleh penyidik polisi pada Rabu malam kemarin. Yang pertama adalah warung nasi. Warung nasi ini disinyalir menjadi tempat Aep melihat kejadian pelaku melakukan pelemparan kepada Vina dan juga Eki. Lalu yang kedua adalah tempat cuci motor ataupun mobil. Ini merupakan tempat di mana Aep bekerja yang memang lokasinya tidak jauh dari warung nasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah warung nongkrong. Yang warung nongkrong ini merupakan warung nining di mana tempat para pelaku ataupun para geng motor ini sering berkumpul setiap malamnya. Dan juga yang keempat maksud kami adalah TKP. Yang TKP ini berada di depan SMPN 11 dan berada di sebuah tanah kosong yang berada di sebuah bangunan. Dan saudara dari keempat TKP tersebut memang ini jaraknya berdekatan kurang lebih radiusnya sebesar 500 meter saja. Jadi memang titik pertama pada saat pengecekan TKP polisi berada di sekitaran SMPN 11 kota Cirebon. Lalu titik terakhir yang dilihat ataupun dipantau oleh pihak kepolisian adalah flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah tempat ditemukannya Vina dan juga Eki pada saat awal meninggal. Dan juga pada saat awal ditemukan pihak polisi menduga bahwa itu terjadi kecelakaan tunggal. Dan pada saat meriksaan TKP kemarin malam pihak dari kepolisian sudah menandai dengan cat berwarna putih serta berwarna merah. Ini dimana tempat yang menurut keterangan dari Kompes Surawan yaitu adalah Diretskribum Polda Jawar mengatakan bahwa Tanda yang ditandai oleh cat berwarna putih dan merah ini merupakan titik dimana Vina dan juga Eki jatuh saat dikejar oleh para geng motor. Dan tentunya saudara selain mengecek TKP pihak dari kepolisian juga ini akan terus memeriksa beberapa saksi. Jadi diantaranya saksi yang sudah terkonfirmasi akan hadir untuk diperiksa adalah Suharsono alias Bondol. Yaitu merupakan rekan kerja dari Pegi Setiawan. Lalu juga ada Ibnu yang juga merupakan rekan kerja. Dan yang terakhir adalah Suparman. Ini merupakan rekan kerja sekaligus sepaman dari Pegi Setiawan. Dan rencananya mereka akan diperiksa pada tanggal 31 Mei atau pada Jumat besok di Polda, Jawa Barat, Bela. Tosik, ini tadi sudah disebutkan ada beberapa saksi-saksi yang sudah diperiksa. Lalu seperti apa update-nya setelah SPDP kasus diserahkan ke Kejati Jabar? Ya, untuk update-nya memang pihak dari kepolisian dalam hal ini adalah di Reskrimung Polda, Jawa Barat ini masih terus melakukan pendalapan terhadap para saksi. Di antaranya memang sudah ada beberapa saksi yang diperiksa oleh kepolisian. Seperti ada Lusiana, ini merupakan adik dari Pegi Setiawan. Yang juga dalam kesaksiannya, Lusiana mengatakan bahwa Pegi ini berada di Bandung pada saat terjadinya pembunuhan. Itu pada tanggal 27 Agustus 2016. Selain dari Lusiana juga, saudara pihak dari kepolisian telah memeriksa Linda, yaitu teman dari Vina. Dan ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui proses pembunuhan karena memang pada saat terjadinya pembunuhan pada tanggal 27 Agustus 2016, Linda mengatakan bahwa ia berada di rumah saat terjadinya pembunuhan. Selain dari dua tersebut, saudara kami konfirmasi lagi melalui penasehat hukum ataupun kuasa hukum keluarga Pegi Setiawan mengatakan bahwa pihak dari keluarga sudah diperiksa, diantaranya adalah ayah kandung serta ibu tirinya yaitu diperiksa di Polda, Jawa Barat. Dan ada masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa, diantaranya adalah ibu kandung dari Pegi Setiawan yang saat ini menetap di Cirebon, serta adik dari Pegi Setiawan, yaitu Robi Setiawan. Dan tentunya ini untuk ibu dan adiknya sampai saat ini masih belum mendapatkan surat panggilan. Dan yang pasti ataupun yang sudah diberikan surat panggilan adalah Suhar Sono dan juga Ibnu yang merupakan rekan kerjanya, serta supratman yang juga merupakan paman serta rekan kerja Pegi Setiawan saat bekerja di Bandung, Bella. Baik, dari Taufik Riyadi kita ke Muhammad Syahri Romdon yang ada di TKP. Syahri, kemarin polisi telah melakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Temuan apa saja yang didapatkan dari prarekonstruksi semalam? Ya, baik Bella, selama hasian saudara, memang proses prarekonstruksi telah berlangsung di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon dan juga Jalan Layang Talun yang dimulai sekitar pukul 17.30 hingga sekitar pukul 10.30 atau sekitar 2 jam selama proses berlangsung, kita atau kami yang berada di lokasi menemukan beberapa fakta-fakta bahwa pihak petugas kepolisian melakukan pemeriksaan hanya di beberapa titik saja. Artinya pihak kepolisian tidak masuk ke bagian dalam yang merupakan titik awal mula Warung Bunining karena masuk gang, sementara petugas kepolisian berada di jalan utama saja. Kemudian juga sebelumnya setelah itu pihak kepolisian juga tidak menggunakan waktu banyak untuk meninjau secara langsung tempat eksekusi yang tepat berada di belakang saya ini. Dan setelah itu tim gabungan dari Polda Jawa Barat, Pores Cirebon Kota dan juga Poresta Cirebon yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Cirebon di Jebarat Talun juga melakukan penandaan menggunakan cat semprot di beberapa titik. Kami pagi tadi memiliki beberapa pertanyaan yang langsung kami tanyakan kepada Kombes Surawan di Krim Um Polda Jawa Barat. Kami pada saat 2016 melakukan peliputan di sekitar lokasi dan masih ingat betul bahwa ada TKP yang berada di median jalan. Artinya jasad Pina dan Iki ditemukan di median jalan. Sementara tadi malam di Trotowar hasilnya ada dua fakta yang berbeda antara 2016 kemudian 2024 saat ini didakukan penrekonstruksi. Ternyata Surawan menjelaskan kepada kami dua titik tersebut memang berbeda. Yang pertama yang dilakukan pengecetan dengan menggunakan cat semprot tersebut atau pilop itu adalah awal mula Fina dan Iki ditemukan pada saat ditendang oleh kawanan geng motor. Kemudian itu diberikan tanda setelah itu para kawanan geng motor membawa ke satu tempat melakukan beberapa penganiayaan rudapaksa dan juga hingga berujung pembunuhan dan kembali dibawa ke jembatan lain tersebut. Dan lokasi yang kami maksud di tahun 2016 yang berada di median jalan adalah lokasi pembuangan. Artinya dua TKP yang berbeda dalam satu rangkaian yang sama. Komusurawan juga meluruskan informasi tersebut kepada kami sehingga akhirnya proses rekonstruksi yang akan dilakukan beberapa hari mendatang itu dapat mengungkap banyak rangkaian adegan yang akan juga informasinya dihadirkan beberapa terpidana. Namun terkait bagaimana prosesnya, teknisnya, dan seperti apa kami masih menunggu karena kami konfirmasi bela sampai siang ini apakah memang besok hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 akan diberlakukan proses rekonstruksi. Surawan menjawab kepada kami bahwa hal tersebut masih belum pasti karena masih ada beberapa proses-proses yang perlu dilakukan oleh kepolisian dan mengingat tanggal 31 Mei besok ada tiga orang saksi dari kerabat Pegi atau kawan Pegi yakni Bondol, kemudian ada Ibnu dan juga ada Surahman yang merupakan paman dari Pegi. Ketiganya menyatakan bahwa Pegi saat 27 Agustus 2016 berada di Bandung. Tentu proses ini perlu dilihat dan diteliti, diikuti oleh semua banyak pihak untuk bersama-sama mendukung agar proses ini benar-benar terungkap secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Belah. Syahri, tadi ada sempat mengatakan ada beberapa titik yang berubah dari 2016 ke 2024. Lalu apa langkah yang akan diambil oleh polisi untuk mencocokkan beberapa perubahan ini terutama karena kasus ini sudah berlangsung selama 8 tahun, Syahri? Ya, Belah sebetulnya ada beberapa hal yang memang yang kami anggap ini belum cukup lengkap. Artinya belum bisa dikatakan sebuah perubahan karena tadi malam itu adalah proses pra-rekonstruksi. Artinya bisa jadi pihak kepolisian tidak melakukan secara lengkap proses rekonstruksi dari tahapan A sampai tahapan akhir. Artinya ada beberapa rangkaian adegan yang bisa jadi ini memakan waktu dan proses yang cukup lama. Dan malam tadi hanya sepintas saja dari 6 TKP yang kami ikuti prosesnya. Artinya pada saat rekonstruksi kami meyakini dan kami terus menanti sebagai jurnalis yang terus mengawal kasus ini sejak 2016 dan kembali mencuat di tahun ini karena belum tuntas selama 8 tahun ini. Tentu kami akan mengikuti setiap prosesnya dan kami akan melaporkan kepada Anda, Saudara, bagaimana proses ini dan juga ending atau akhir kebenaran yang akan diungkap. Tentunya setelah pihak kepolisian melakukan banyak pemeriksaan, menurut kepolisian mengumpulkan bukti-bukti dan setelah itu SPDP kekejaksaan dan tentunya akan dilakukan persidangan di meja persidangan nanti. Dan di lokasi tersebut akan dikeluarkan semua argumentasi, bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian saksi kunci, baik dari saksi kunci beberapa pihak yang terlibat dalam kejadian ini, Bella. Baik, kita akan tunggu seperti apa rekonstruksi akan dilaksanakan esok hari. Terima kasih Muhammad Syari Ramdan dari tempat kejadian perkara. Sebelumnya ada Taufik Riyadi dari Polres Cirebon. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat menikmati.